Selamat jumpa kembali dalam channel Amat Pomari Bahasan kali ini pada materi bidang gerak, sumbu gerak, dan posisi anatomis Kita patut bersyukur kepada para pendahulu kita Bahwa kita ini menginjak punggung para pendahulu kita Dalam artian, karya-karya beliau, para pendahulu kita Dalam menentukan bidang gerak, sumbu gerak, dan posisi anatomis Itu membantu kita untuk memperjelas, mempermudah kita dalam mengedukasi kepada para siswa Kita mulai dari bidang gerak Yang pertama, bidang sakital Yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian kiri dan bagian kanan Bagian kiri dan bagian kanan Nah, bidang ini akan membantu para siswa ketika mengerahkan kekuatan dalam melakukan gerak meroda Ketika meroda, setelah melewati bidang sakital, tenaga dikerahkan Sehingga hasilnya lebih bagus, lebih efektif Berikutnya, bidang frontal Yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian Menjadi bagian muka dan bagian belakang Nah, ini akan membantu para siswa dalam melakukan gerak misalnya rol ke depan atau rol ke belakang Ketika melakukan rol ke depan, bagaimana tenaga dikerahkan ketika sudah melewati bidang frontal Ketika titik berat badan sudah ke sana, baru diarahkan Sehingga gerakan lebih efektif Yang berikutnya, ada bidang transversal Yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah Nah, ini digunakan untuk mengajarkan kepada para siswa Ketika melakukan gerak misalnya pada senam palang tunggal Nah, ketika melakukan gerak tangan memegang palang tunggal Kaki berputar gitu Nah, ketika akan melakukan pendaratan Itu melemparnya setelah kaki melewati bidang transversal dari bawah Tangan dilepas, baru salto ke bawah dengan mudah Kalau melepasnya di bawah bidang transversal, nanti bisa terjerembap jatuh Nah, ini dari bidang gerak Sekali lagi, itu sebenarnya di dalam tubuh manusia tidak ada Cuma create akal dari para pendahulu kita Untuk memberikan teaching point atau coaching point kepada para atlet Selanjutnya, di samping bidang gerak ada sumbu gerak Sumbu itu terletak pada bagian tengah Contohnya, kalau ketila pohon Itu bagian tengahnya ada yang namanya sontrok Nah, itulah sumbu Atau kalau di dalam roda Itu bagian tengah, bagian asnya Nah, asnya menjadi sumbu Di sini ada tiga macam Satu, sumbu frontal Atau dikenal dengan sumbu ek Sumbu horizontal Mengarah ke kiri dan ke kanan Sehingga Siswa ketika melakukan gerak yang memutari sumbu ek Nah, seperti ini Kalau saudara tidur Lalu ngelinding Nah, itu gerakan memutari sumbu ek Yang berikutnya Sumbu vertikal Sumbu yang tegak lurus ke bawah Sumbu ini dari atas ke bawah Melalui titik berat badan Dan tegak lurus pada bidang transversal Tegak lurus Nah, ini gerakan yang seperti apa? Yang memutari sumbu vertikal Misalnya Misalnya Ketika Gerak di lompat indah Yaitu ketika melakukan gerakan Sekrup Nah, kalau di lompat indah itu Bisa gerak Muka belakang muter Dan juga Ke arah satu Faktor kesulitannya menjadi lebih tinggi Nah, itu Gerakan itu Memutari sumbu Y Berikutnya Sumbu sakital Atau sumbu Z Sumbu ini Berjalan horisontal Dari depan ke belakang Jadi, melalui titik berat badan Dan tegak lurus pada bidang frontal Nah, disini Nah Sumbunya ini Nah Gerakan yang melingkupi sumbu frontal semacam ini Berarti misalnya gerak meroda Nah Nah Itu gerakan Mengitari Sumbu Sakital Nah Sekali lagi Pada bidang dan sumbu ini Hanya kreasi Dari para pakar pendahulu kita Sehingga kita sekarang tinggal menikmati Kepada siswa Oh, kalau kamu meroda Setelah melewati bidang sakital Baru tenaga dikerahkan Jadi, lebih mudah Berikutnya Posisi-posisi di dalam tubuh kita Posisi anatomis Yang pertama Anterior Adalah bagian depan tubuh Seperti hidung Atau wajah Ini bagian anterior Sedangkan kebalikannya Bagian belakang Atau Bagian Posterior Bagian belakang tubuh Misalnya Pantat kita Itu mewakili Bagian posterior Lalu Bagian Superior Bagian tubuh Yang mengarah Ke bagian Ke bagian yang tertinggi Tertinggi Kepala Merupakan Bagian superior Dari leher Sebaliknya Inverior Adalah Bagian dari tubuh Yang menjauhi kepala Dan mengarah Ke bagian bawah tubuh Misalnya Dada Itu Itu Merupakan Bagian inferior Dari leher Kita Berikutnya Medial Adalah Bagian dari Struktur tubuh Yang terdekat Dengan garis Imajiner Tubuh Yang paling dekat Jadi Di sini Hidung Itu merupakan Bagian Medial Dari mata Berikutnya Lateral Itu Mengarah Kesamping Menjauhi Garis Tengah Imajiner Kesamping Misalnya Telinga Itu merupakan Bagian Lateral Dari Mata Kita Atau Ke kiri Juga Bagian Lateral Dari Mata Berikutnya Proksimal Mengacu Pada Bagian Suatu Struktur Yang mendekati Garis Tengah Tubuh Atau Jika Mengacu Pada Satu Tungkai Maka Mendekati Titik Asal Atau Titik Perlekatan Terdekat Dengan Terungkus Di sini Siku Adalah Bagian Proksimal Dari Pergelangan Tangan Menjauhi Berikutnya Distal Berarti Paling Jauh Dengan Garis Tengah Imajiner Atau Menjauhi Titik Asal Atau Titik Perlekatan Dengan Terungkus Kaki Kaki Merupakan Bagian Distal Dari Pergelangan Kaki Nah Yang disebut Kaki Itu Pada Kaki Ketis Dan Paha Itu Tungkai Kaki Itu Yang Paling Bawah Yang Pake Sepatu Berikutnya Bagian Supervisial Berarti Setiap Bagian Manapun Yang Dekat Dengan Permukaan Tubuh Kulit Merupakan Bagian Supervisial Dari Otot Nah Itulah Sodara Materi Kita Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Dicermati Dan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Bisa Kita Diskusikan Bersama Dilaito Walhidayah Amat Komari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih